Kamu yang sudah berusaha semaksimal mungkin. Dengan begitu, Bang Kuku Adi sayang sekali harus menghentikan perjalanannya di Suci X. Selamat sore semuanya. Nama gue Kuku dan bagi gue bahasa basi itu susah banget. Susah banget. Kalau dikasih pilihan antara bahasa basi atau loncatin cincin api ya. Gue milih loncatin cincin api seratus kali, sumpah. Kalau gagal bahasa basi, orang tuh bisa mikir ini orang aneh banget sih. Salah ngomong aneh banget sih orang. Kalau gagal loncatin cincin api, gak ada yang bakal bilang kan. Ih aneh banget sih, udah gede gak bisa loncatin cincin api. Bu, bu, ini gak bisa loncatin cincin api. Astagfirullah, yang bener ini gak bisa. Astagfirullah, jauhin, jauhin, jauhin. Jangan, jangan. Masa gak bisa loncatin cincin api? Astagfirullah. Gitu, gak ada permasalahan, gak ada yang kayak gitu kan. Makanya gue tuh takut banget. Radit kan pernah bilang dia pengen pensiun dini supaya gak usah kerja lagi, supaya gak usah ketemu orang. Itu gue setuju sama dia. Karena susah banget kalau ketemu orang karena harus basa-basi. Apalagi orang yang gak kenal-kenal amat. Terus udah terlanjur eye contact. Udah terlanjur eye contact. Gak bisa tiba-tiba. Harus ngobrol ya. Kalau gitu gue gak tau mau ngobrol apa. Mau ngobrol apa kayaknya. Kenal juga gak. Ngobrol apa? Kalau kayak gitu tuh gue lebih pengen tiba-tiba ada bencana alam aja tuh ke depan gue. Bencana alam, bum, banjir bandang. Biar ada omongan. Biar ada obrolan. Wah, banjir bandang nih. Jarang-jarang ya Pak ya? Iya. Wah ada yang hanyut Pak, ada yang hanyut. Selamat gak ya? Kayaknya gak deh. Enggak ya? Ya mari Pak, mari. Beres gitu. Jadi itu harus eye contact. Jangan susah. Makanya gue makin lama tuh ngehindarin aja lah eye contact. Mungkin gue gak kenal siapa. Gue gak kenal bodo amat gitu. Jadi gue. Tapi kadang itu gak ngelindungin gue dari basa-basi. Gue tetap harus basa-basi. Salah satunya sama bapak-bapak yang duduk di sebelah gue. Kalau gue lagi nunggu atau di kendaraan umum. Tau kan bapak-bapak yang tiba-tiba suka ngajak ngobrol. Tapi matanya entah kemana. Misalnya gue lagi duduk. Ada bapak-bapak di sebelah gue sambil ke atas bilang. Dulu saya TNI loh. Gue lagi gini. Gue gitu. Iya kamu deh. Suka ngajak ngobrol panjang ke lebar. Kadang kan gue gak konsen dia ngomong apa. Yaudah gue ini aja. Tapi gak sopan. Jadi gue bingung apa. Tapi gue punya solusi. Mungkin ini bisa diterapin buat lo juga semua. Solusinya adalah ngulangin kata terakhir dia ngomongin dengan nada tanya. Jadi itu kan kayak ngobrol. Jadi bilang. Saya dulu TNI loh. Saya dulu rumah di Sukabumi. Tinggal diulang. Sukabumi. Gitu terus. Iya suka bumi deh. Saya dulu buka warung. Ulang aja. Buka warung. Udah gitu terus aja. Ngomong-ngomong soal meninggal. Disini ada yang takut meninggal. Ada ya. Ada lah ya. Gue juga takut meninggal tau gak. Gue takut meninggal. Soalnya gue tuh sebenernya bukan takut meninggalnya. Gue takut. Gue ada hal-hal yang gak bisa gue kontrol kalau meninggal. Kayak ini loh. Kalau gue meninggal kan pasti ada yang ngasih tau keluarga gue kan. Dokter-dokter biasanya gitu kan. Gue takut yang ngasih tau nya tuh dokter-dokter gak becus. Tahu gak? Dokter-dokter di sinetron gitu. Yang gak ada ekspresinya. Yang kayak ganiat. Tau kan yang kayak. Ya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi anak ibu tidak bisa diselamatkan. Mohon marah. Mari. Semaksimal mungkin. Itu mah ada pasiennya paling datang. Ayo pasien silahkan. Suster-suster. Ada apa dok? Saya harus mengambilkan peralatan. Saya harus tensi. Doa yuk. Kita bilang keluarganya. Mari yuk. Gue mau dokter yang datang itu ya. Gue mau dokter yang datang ke keluarga gue itu berdarah-darah. Berkeringat. Kita datang. Bu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi kami tidak bisa. Saya lulusan terbaik universitas negeri kedokteran. Bukan swasta. Bukan swasta. Tapi apalah artinya. Jika tidak bisa menyelamatkan anak ibu. Mari ibu. Gue mau kayak gitu aja udah. Gue mau dokter seperti itu. Itu yang gue mau. Selain itu gue juga takut kalau gue nanti mati. Meninggal. Gue takut gue meninggal di saat yang gak tepat. Gimana kalau gue meninggal. Lagi debat sama kaum anti-vaksin. Gue bilang vaksin itu perlu pak. Karena dengan. Belum bintang-bintang boleh. Vaksin. Itu kan akan memudahkan kaum anti-vaksin yang. Saya bilang juga apa. Ini nih mikro chip. Jangan dikubur bu. Jangan dikubur. Jangan. Dan yang terakhir. Gue takut mah. Meninggal di saat gak tepat. Gue takut meninggal di saat gue belum tahu. Selina sama Marcel itu beneran apa gimik. Gue mendingan disuruh ngulang kayak gitu seribu kali. Tau gak? Daripada mesti nelfon customer service. Jadi internet gue semalam mati. Dan gue dengan berat hati. Harus nelfon customer service. Berat hati banget nelfon customer service. Karena gue tahu jawaban dari mereka pasti template ya. Karena udah disuruh perusahaan jawabnya ini. Itu kan gak ada bedanya sama anak kecil yang disuruh ibunya bilang ibunya gak ada. Pas ada tukang sumbangan datang ke rumah ya kan. Tau kan yang ibunya. Bang. Kata ibunya. Ibunya gak ada. Gak ada bedanya kan. Yang berat hati lagi gue nelfon customer service itu adalah gue harus nunggu. Nunggu gak apa-apa. Cuman nunggu dikasih lagu gue gak bisa. Gak bisa. Gue mau tahu mereka ngapain ketika gue nunggu. Kalau dikasih lagu gue gak dengarkan mereka ngapain. Gimana kalau kejadiannya gini. Baik sebentar ya mas ya. Baik. Iya iya. Baik sebentar. Iya. Iya. Tik. Mampus. Internet tuh mati. Emang enak. Baik bapak terima kasih salam nunggu. Udah nyala bapak? Belom. Gue takut kayak gitu. Udah gitu lagunya mending lagu kayak apa. Menenangkan hati. Enggak. Lagunya tuh lagu-lagu lagu mereka sendiri. Jingle-jingle mereka sendiri ya kan. Udah gitu kemeresek. Suaranya kadang fales. Liriknya apa? Liriknya bagus-bagusin perusahaan mereka sendiri. Tau kan lagu-lagunya kayak. Tatak dum internet kami sangat hebat sekali. Tatak dum internet ulang. Terus gak bisa kayak gitu. Gue tuh apa namanya berat banget nelfon-nelfon kayak gitu. Karena gue apa pada akhirnya ketika gue nelfon customer service gue yang disalahin. Sering banget gue yang disalahin. Internet mereka mati gue yang disalahin. Kayak misalnya dicari-cari aja gitu salahnya. Kayak baik bapak mungkin bapak modemnya belum di restart. Udah. Baik. Mungkin bapak kabelnya belum dipasang. Udah gitu. Baik. Mungkin bapak belum bayar tagihan bulan lalu. Udah mbak. Dicari-cari terus gitu kan pengen masuk akal mungkin. Baik. Mungkin bapak tahun lalu belum nyantuni anak yatim. Udah tapi. Udah. Udah. Baik. Mungkin bapak waktu ujian masuk perguruan tinggi negeri gak lulus ya pak. Iya sih. Nah. Bapak waktu ujian masuk perguruan tinggi negeri gak lulus. Lalu bapak masuk swasta. Bapak masuk swasta. Bapak kecewa nilainya jadi jelek. Nilainya jadi jelek. Pas lulus bapak IPKnya juga jelek. Pas bapak IPKnya jelek. Bapak mencari pekerjaan susah. Mencari pekerjaan susah ya pas. Dapet pekerjaan. Pekerjaannya biasa aja. Pekerjaan biasa aja. Gajinya gak seberapa. Gajinya gak seberapa bapak pun jadi harus milih perusahaan internet yang paling murah. Yang paling sering mati. Iya itu kami. Benar begitu bapak? Iya sih. Baik bapak. Ada lagi yang bisa saya bantu? Tapi. Baik. Tidak ada ya mbak ya. Baik. Terima kasih telah menghubungi kami. Dan internet kami sangat hebat sekali. Kayak gitu. Pada akhirnya gue sekarang ini kalau aduan yang SMS aja tau gak? Kan ada kan aduan SMS atau Twitter. Pada akhirnya gue gitu aja. Karena gak usah ngomong sama orang udah biarin sekalian. Tapi gue dioper-oper. Tau gak? Gue kenal ini kenapa internet saya mati? Oh ini terjadi gangguan daerah laut gitu. Andi. Terus. Kenapa sih daerah laut apa? Oh daerah laut sedang bencana. Intan. Andi mana woy? Gue ngomong sama Andi kenapa Intan? Beban gue. Tiap di-present senior-senior turun gunung. Tau gak kemarin gue minggu lalu apa? Bottom tree. Paling bawah ketiga tuh. Bottom tree. Ini yang di belakang pasti pada ngomongin gue ada nih yang kayak. Senior sih boleh senior ya. Stand up udah bertahun-tahun. Segitu doang. Kayaknya ada tuh pasti Tuhan. Ada pasti. Turun gunung. Turun gunung. Turun gunung tuh orang-orang sakti tau gak? Kalau turun gunung ke bottom tree. Namanya hipotermia itu. Turun gunung. Ngomong-ngomong soal hipotermia. Gue tuh anak tunggal ya. Bener. Gue bosen banget orang tiap tau gue anak tunggal. Apalagi orang baru langsung. Hah? Anak tunggal. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Kayaknya responnya bukan kok bisa deh. Kok bisa tuh kalau gini nih ya. Nih. Kalau gue ke depan dia. Terus gue gini nih. Baru kok bisa? Tuh gue ke depan dia nih ya. Terus responnya gini. Baru tuh kok bisa? Kayak gitu kok bisa? Terus ada yang lagi yang bilang. Ah anak tunggal enak terus dong enak terus. Enggak. Ada enak ada enggaknya juga. Enaknya dulu ya. Enaknya kalau anak tunggal tuh paling enggak orang tua gue punya lebih banyak waktu ya kan. Kalau gue punya ade belum tentu tuh ya. Karena bisa aja. Dia lebih di play milih datang ke pemakaman ade gue. Daripada nonton stand up gue misalnya. Karena kan banyak tuh karena suci suka ada stand up gimmick-gimmick keluarganya dateng tuh. Jadi bisa tuh ya. Jadi malah gue udah jadi ada materi gitu. Apalagi kalau temanya tentang meninggal misalnya. Jadi gue bisa buka dengan. Ya tadi pagi ade gue meninggal ya. Disini ada yang adenya meninggal. Enggak ada ya. Kayak gitu. Ada enggak enaknya nih. Enggak enaknya gue kasih tau apa. Enggak enaknya beban buat gue. Beban gue enggak bisa yang aneh-aneh. Karena kalau gue aneh-aneh keluarga gue malu. Udah gue doang. Ya kan. Jadi gue enggak bisa tuh aneh-aneh kayak jadi punya hobi kayak berhentiin truk di jalan tol. Enggak bisa tuh gue. Tahu kan anak-anak yang suka berhentiin truk gitu. Enggak bisa gue punya hobi itu. Enggak bisa. Kalau gue punya ade gue masih bisa punya itu. Karena bisa aja gue tukang berhentiin truk di jalan. Tapi ade gue tukang jual narkoba. Jadi lebih meninggal gitu dong. Enggak kan. Kayak misalnya gini deh. Kakaknya Hitler deh ya. Kakaknya Adolf Hitler ya. Kayaknya dia jadi apa juga enggak masalah. Jadi pengangguran. Jadi tukang stop in truk. Jadi bottom tree juga enggak masalah deh kayaknya. Kalau kakaknya Adolf Hitler ya. Karena paling enggak dia enggak jadi Adolf Hitler ya kan. Meninggal di Garut. Ya kan. Nyusahin tuh meninggal di Garut. Keluarganya mesti ngelayat ke sana. Tiket Garut sama Jerman berapa. Belum tantenya segala. Belum hotelnya. Mahal tau enggak. Terus yang susahnya lagi tuh ya. Gue jadi kayaknya karena tunggal nih. Gue susah ngomong sama orang nih. Makanya kalau gue ngomong sama lo beli-beli itu kayaknya nak tunggal kayaknya. Kira-kira nak tunggal kayaknya. Ya kan. Gue juga suka bingung mau ngomong apa gitu. Kadang tuh kalau kayak gitu tuh gue suka ketemu orang yang so asik tuh. Orang-orang yang gimana gimana. Gimana gimana apa lo. Gimana gue jawab pertanyaan lo. Gak tau gimana gitu. Kalau orang kayak gitu tuh ya. Kalau meninggal gue gak akan datang ngelayatnya lo. Gak akan. Kecuali dia utang 15 ribu sama gue. Tambahin 10 ribu dapet boba soalnya ya. Walau ada susah ya sebenernya. Nagi-nagi utang di tempat ngelayat tuh ya. Ya kan. Karena lagi gini. Misalnya gue apa nih. Gue gimana cara naginya. Harus nunggu kalimat kayak. Ya bagi yang punya hutang dapet hubungi keluarga. Kalau gak ngomong gitu gimana. Masa gue harus kayak. Anak ibu utang 14 ribu. Gak bisa gitu kan. Gak bisa kan. Gak bisa. Paling gue apa. Paling gue mesti dateng-dateng ke belakang gitu. Kan ada banyak makanan. Mana yang 15 ribu ya. Nah ini 25. 25 ya tambah ongkos 10 ribu kesini berapa lah. Yaudah ini aja lah. Paling gitu. Udah itu aja dari gue. Makasih banyak.